Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Sekitar seribu warga Kabupaten Sampang Madura divaksinasi di Lapanwijaya, Kusuma Bangsa Proses vaksinasi terhadap masyarakat ini ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa bersama Bang Dam Brawijaya V dan Kapolda Jawa Timur meninjau langsung proses vaksinasi terhadap masyarakat di Lapanwijaya, Kusuma Bangsa, Kabupaten Sampang Madura Vaksinasi ini dilakukan kepada seribu masyarakat Sampang dari seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Sampang dan banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk ikut vaksinasi Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa mengatakan tinjauan langsung ke Sampang ini untuk memastikan proses vaksinasi terhadap masyarakat terjalan dengan baik sehingga para warga dapat diberikan kekebalan imunitas tubuh dengan vaksin COVID-19 Kami melakukan kunjungan kesini, antara lain adalah ingin memastikan bahwa proses vaksinasi bisa dijalankan dengan baik Jadi kami tadi malam juga melakukan proses vaksinasi dengan seluruh bupati wali kota dan di Kapolda Jawa Timur Salah satu yang kita harapkan bisa mewujudkan kekebalan komunitas adalah dengan melakukan vaksinasi Oleh karena itu, daerah-daerah yang proses peraksanaan vaksinasinya harus diborong Saya mohon seluruh elemen strategis di Kabupaten Sampang bersama masyarakat Sampang terus melakukan pikir memaksimalkan vaksinasi di Kabupaten Sampang Selanjutnya Gubernur meminta kepada Bupati dan DIM, Kapolres dan Alim Ulama bersama masyarakat dapat memaksimalkan vaksinasi di Kabupaten Sampang mengingat Kabupaten Bangkalan saat ini dalam zona merah Oleh karena itu, vaksinasi ini sebagai langkah untuk menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari virus corona